Femmes, Indonesia ini udah pasti kaya banget sama ragam hasil alam dan budayanya ya. Salah satu bentuk ragamannya, tercermin dari berbagai hasil olahan makanan cantik-cantik tampilannya. Sampai-sampai nih Femmes, ada banyak kue cantik yang justru kita akan ragu untuk memakannya. Karena terlalu cantik, kayak sayang gitu. Iya, kayak sayang aku ke kamu. Hahaha. Femmes, masyarakat Aceh terkenal dengan makanan yang kaya rempah. Selain itu Femmes, Aceh juga punya banyak kue khas. Mulai dari wajik, kue boy, sampai mesekat. Mesekat sekilas tampak seperti agar-agar Femmes. Padahal ini sih semacam dodol khas masyarakat Aceh. Hampir sama seperti dodol di daerah lain, mesekat punya tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Adonan mesekat memakai gula pasir lebih banyak dibandingkan pembuatan agar-agar. Soalnya tekstur yang ingin dibuat lebih padat dan terasa sedikiternya di permukaannya. Karena bentuk bunga yang dibuat, maka harus ditambahin pewarna makanan yang meriah, yang jadi ciri khas bunga. Oh iya Femmes, agar-agar sebenarnya ekstrak dari ganggang laut atau rumput laut yang jadi kelompok Grasilaria dan Gelidium. Agar-agar bisa memadat atau mengeras karena mengandung gel Femmes. Setelah air mencapai suhu 32 sampai 40 derajat Celcius, molekul gel pada bubuk agar-agar bisa mengikat air dan menghasilkan agar-agar yang padat. Kalau teksturnya sudah berubah, tinggal disusun aja ya Femmes. Biasanya nih ya, mesekat selalu hadir pada acara perkawinan di rumah mempelai pria atau wanita. Nah, mesekat digunakan untuk memuliakan tamu yang menjadi anggota baru keluarga mereka. Kalau sekarang sih, mesekat nggak hanya bisa digunakan untuk memuliakan tamu Aceh aja, tapi mesekat udah populer, jadi oleh-oleh khas dari Aceh, dan bisa didapatkan dengan mudah di luar acara perkawinan. Duh, kalau ngeliat kue cantiknya satu ini, mau dimakan kok sayang ya? Bagus dan indah banget sih Femmes!